Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali para pecinta radio komunikasi Pada kesempatan kali ini Saya ingin mereview sebuah Antine HT Yang anti mainstream ya Jadi kenapa kok saya menyebutnya anti mainstream Karena bentuknya Tidak seperti kebanyakan antine HT yang ada Ya Seperti apa? Penasaran bukan? Ikuti video saya ini Dan jangan lupa di subscribe ya Gratis Dan di like videonya Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Dengan saya terus di Giri Purnama Channel Oke jadi antine yang dimaksud Ini dia Bentuknya Pipih atau gepeng Kalau kebanyakan antine HT kan bentuknya seperti ini ya Silinder Teleskopik Ya ini jenis antena teleskopik Yang ada di pasaran Ya dual band juga Terus antine standarnya juga seperti ini Ya Nah ini Bentuknya lain Jadi panjangnya ini Kalau dimensinya dari ujung Atas antena sampai bawah Konektor SMA female Ya Jadi antena ini bisa digunakan untuk HT-HT Cina Biasanya ya Dengan konektor Female SMA female Ya Jadi panjangnya berapa ini? Tiga puluh sentimeter Maaf Tiga puluh tiga sentimeter Ya kurang lebih Ini kalau saya ukur Di sini Tiga puluh tiga Sentimeter Terus Lebarnya ini Kalau saya ukur Di kurang lebih Dua senti ya Dua senti kurang Satu setengah lah Satu setengah senti Ya untuk lebar Antine nya ini Nah masih kelebihannya Kalau teleskopik kan Bisa diturun naikkan ya Nah kalau ini Tidak Ini bisa ditakluk Dipatahkan Seperti ini Ya Jadi dalam paket pembeliannya Kita diberikan Semacam pengikat Ya Jadi kalau Kita menggunakannya Nah gini ya Oke kalau kita ini tekuk Kita tinggal masukkan saja nih Ya Ini tekuk sedemikian rupa Disesuaikan ya Seperti ini Bisa ditekuk seperti ini Nah kalau dilihat di Gambar penjualan ini Kan bisa ditukuk tiga ya Mungkin itu jenis yang lain Kalau ini jenisnya Nama antine nya Abri Ya Abri Ya Dual band Terus Tipenya AR152A Ya Terus Bisa Bisa bekerja Di frekuensi 144 Garis miring 430 MHz Ya tadi ya Dual band ya Bisa di VHF Maupun di UHF Nah untuk gain nya sih Diklaim Dari 2,15 Sampai 5 DBI Gen antena ini Cukup besar ya Terus Maximal power nya 20 Watt Aman ya Kebanyakan HT di pasaran Paling besar Paling 10 Watt Ya Ini bisa sampai Dengan Tadi ya 20 Watt Terus SWR nya itu Katanya sih Sampai Sampai Satu Setengah Ya Nah Antene ini Kalau kita beli Dalam paketnya Dikasih juga Kayak ring plastik ini Mungkin ini Buat ganjel ya Seperti ini Kalau ada HT yang lebih Mungkin Dudukannya ya Hanya Sedikit aja Tidak Tuh Saya juga Tidak menggunakannya Terus Tadi ya Dock ring Yang ini Buat pengikat Kalau Posisi antenenya Kita tekuk Terus antenenya Terdiri dari dua bagian Bagian bawah Konektor bawah Yang ke Radio Dan bagian antenenya Sendiri Jadi ini buat Marketingnya Akan lebih Simple Karena gak terlalu panjang Nah untuk Dimensinya Sendiri Kalau kita bandingkan Ini antena standar Dari Yesu FT4F Ya FT4V V Ya Bukan F Koreksi Ini saya F sama V Sekadang-kala Suka Tukur Tukur Ini Sama ya Konektornya Menggunakan SMA Kalau disininya Male Berarti Antenenya Female Jadi mirip Dengan HTHT Cina Ya Kayak ini Lupak Juga sama Kita bisa gunakan Juga dilupak Ataupun Di Boveng Boveng UV 5R Ya Itu juga bisa Menggunakan Anten ini Yang penting Konektornya Konektor ATT Nya Adalah SMA Female Ya Kalau kita Perbandingkan Ini Antenya Standar Seperti Ini Teleskopik Ini Ya Lebih panjang Yang Teleskopik Tuh Dia Beda Berapa Tuh Ya Dua Stek Antenya Teleskopik Beda Dua Tingginya Harganya Dikisaran Rp60.000 Ya Cukup Murah Jadi Ini Katanya Si Ini Itu Antenya Kalau Lihat Gambar Gambarnya Dipakai Oleh Angkatan Bersenjata Ya Menggunakan Antenya Ini Nyebutnya Antenya Apa Nih Takt Takt Tactical Tactical Antenya Dual Band Tuh Dia Buat Buat Tentara Ya Stylenya Seperti itu Tapi Kalau Di gambarnya Kelasannya Panjang Ya Ketika Saya Beli Produknya Nggak Panjang Segini Doang Ya Dipatahin Satu Patahan Di gambarnya Itu Bisa Tiga Kali Patahan Mungkin Lebih Panjang Ya Model Panjang Pendeknya Ya Cukup Kuat Ini Kayak Mainan Anak Saya Tuh Ada Gelang Gelangan Yang Dipukul Ya Dipukul Ke Tangan Langsung Nget Ya Dipipih Pipih Terdiri Dari Dua Tembaga Ya Ini Kalau Kita Puncet Ya Jadi Bagian Tengahnya Itu Kayak Bolong Entah Ada Lilitin Atau Tidak Untuk Menyesuaikan Frekuensinya Ya Kalau Nanti Anda Berminat Saya Akan Berikan Linknya Dimana Untuk Membelinya Sebagai Koleksi Mungkin Ya Untuk Kandalannya Saya Belum Bisa Mencobanya Karena Posisi Rumah Saya Agak Ketimur Dan Banyak Sekali Pohon Pohon Jadi Tidak Bisa Beberapa RPU Yang Saya Cobakan Tadi Tidak Bisa Membuka Sempurna Ya Seperti Halnya Kita Pakai Teleskopik Jadi Mungkin Ujinya Point To Point Saya Mungkin Akan Membuat Video Tersendiri Untuk Menguji Kehandalan Dari Antine Abri Ini Abri Apakah Lebih Handal Dari Antine Teleskopik Sama Saja Apakah Malah Lebih Jelek Ya Kita Kita Lihat Di Lain Kesempatan Di Video Berbeda Ya Itu Saja Kira-kira Spesifikasi Atau Review singkat Dari Antine Anti Mainstream Ini Ya Buat Koleksi Boleh-boleh Saja Nih Kesannya Garang Ya Menggunakan Antine Ini Dibalut Pelapis Plastik Ya Dengan Warna Dock Ujungnya Ditutup Karet Coba Bisa Dibuka Bisa Nih Tutup Juga Karet Nya Memang Gilat Kalian Ini Nggak Kuat Weight Quality Nya Bagus Ya Sangat Kuat Sekali Sangat Kuat Tidak Kelihatan Berkesan Murahan Meskipun Harganya Di bawah Rp100.000 Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Ini Mudah-mudahan Bisa Menjadi Referensi Buat Anda Yang Ingin Mencari Alternatif Antine HT Ya Tadi Ya Antine Ini Bisa Compatible Dengan Kebanyakan HT Produk Cina Meskipun Ini Saya Menggunakan Yesu Karena Kebetulan Konektornya Biasama Dengan Hati-hati Produk Cina Ini Yesu Kalau Saya Semuatkan Yesu Ya Ataupun Dilupak Nah Untuk Dilupak Masalahnya Bagian Ini Lupak Itu Ada Yang Nyundul Jadi Nggak Bisa Rapet Tapi Sebagiannya Sudah Bisa Connect Ya Dilupak Nggak Bisa Jadi Gahar Kesannya Antinanya HT Maksud saya Dengan Antine Mode Abri Antine Mainstream Untuknya Oke Itu saja Terima kasih Sudah menonton Sampai Ketemu Di lain Kesempatan Maaf Bila ada Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai